Oke, saya akan mengambil telefon saya, jadi kita bisa lihat dari yang ini. Jadi, yang ini adalah panggilan, yang adalah nomor telefon saya. Kita mendapatkan telefon saya dari... Ah, oke. Kita bisa lihat di sini, guys. Jadi, ini adalah A-Party. Saya akan mengambil di sini. Saya akan mengambil ini ke sini. Hai, selamat datang di Rifki The Cyber. Tidak banyak negara yang memiliki servis 5G full-blown. Dalam hal ini, apa yang kita tahu adalah servis 5G stand-alone. Servis 5G full dari Rebio hingga Core Network. Tidak akan ada E-Node-B mengambil tempat sebagai penggunaan di sini. Jadi, saya mengambil kemungkinan untuk mengambil dari negara saya ke sini. Dan kami akan memastikan apa yang akan menjadi voice-over 5G. Atau kami menyebutnya voice-over radio baru. Pada saat itu, mungkin Anda dapat melihat bahwa saya mengambil voice-over 4G atau 4T. Kami memastikan pada video saya pada saat itu. Tidakkah Anda melihatnya? Dan juga, saya memiliki video yang benar-benar mengambil 5G stand-alone. Tanpa mengambil pada saat itu. Saya mempunyai beberapa peralatan pada saat itu. Tapi tidak masalah. Kami memiliki beberapa alternatif dan Anda akan melihat dari video itu. Tetapi hari ini, kami akan melakukan 5G stand-alone, full-serve, full-blown service. Dan kami akan melakukan panggilan di top of the voice-over new radio. Dalam hal ini, guys. Bagaimana yang akan terlihat? Saya berharap Anda dapat melihatnya. Dalam paket yang cantik. Nama adalah Boyer Shark. Jadi, mari kita memastikan bersama. Mari kita eksperimen bersama. Bukan banyak chatty. Mari kita test bersama, guys. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Lalu kami mencoba mengambil 5G stand-alone pure, full-blown. Tapi terlihat kami tidak berhasil melihatnya di Wireshark. Oleh itu, saya menggunakan 5G decoder saya sendiri. Tetapi juga, itu bukan jawabannya, kan? Tetapi setidaknya, Anda dapat mendapatkan pengalaman bagaimana melihatnya menggantikan 5G signal di laptop Anda. Tetapi bagaimana dengan 5G? Bagaimana dengan voice-over? Bukan network baru. Bagaimana dengan 4G, kami mempunyai 4LTE, kan? Voice-over LTE. Tetapi di 5G, kami mempunyai 4NR. Voice-over new radio dalam hal ini. Jadi, bagaimana dengan 5G stand-alone? Maksudnya, maksudnya full-blown. Dari radio hingga network core, mereka menggunakan 5G arsitektur. Contohnya, di 4G, di core network, mereka mempunyai PCRF. Mereka mempunyai HSS. Mereka mempunyai MME, et cetera. Tetapi di 5G, mereka mempunyai EMF. Mereka mempunyai PCF, yang bergantung seperti pengalaman dan pengalaman. Dan mereka mempunyai UDM, yang bergantung dalam 4G seperti HSS. Tetapi di 5G, mereka menggunakan UDM, AMF, mereka menggunakan PCF. Ini adalah full AC factor dari 5G. Dan di radio, tidak akan ada LTE dalam hal ini. Jadi, tidak akan ada pengalaman di E.B dalam hal ini. Untuk 5G stand-alone. Setiap, semuanya adalah 5G. Dari radio, 100%, pengalaman di 5G sampai ke network core. Jadi, apa yang akan saya lakukan hari ini. Saya akan mempunyai ini. Dan ini saya menggunakan Routed Android saya. Dan ini saya menggunakan TWRD. Dan saya akan memulakan S-CAD saya. Sudah tentu, Anda dapat melihat video S-CAD saya di video sebelumnya. Atau saya akan menunjukkan link di deskripsi video ini. Oke, jadi saya akan memulakan ini. Sudah tentu, Anda dapat melihat dari video sebelumnya. Kita tidak dapat melihat 100%. Untuk signali 5G seperti paging, rrc, konfigurasi, etc. Karena Wireshark, versi GSM, versi 3 masih berfungsi. Seperti saya melihat video sebelumnya, selesai dengan alasan ini. Tetapi mari kita lihat bagaimana dengan voice over nr. Adakah itu berfungsi? Atau bisa kita berpindah? Mungkin penggunaan Anda dalam signali tidak ada. Itu bermakna, tentu saja panggilan tidak ada. Nah, mari kita lihat. Saya mempunyai pertanyaan untuk Anda. Saya memulakan S-CAD saya dalam hal ini. Halo teman-teman. Tolong jangan lupa subscribe, panggilan bell, dan share channel dan video ini kepada orang lain. Terima kasih, teman-teman. Oke, kita sudah bisa melihat GSM Tab. Seperti saya menjelaskan pada video sebelumnya. Saya akan menunjukkan di sini atau di sini. Anda juga bisa menunjukkan jika ada kartu. Dan sekarang saya akan menunjukkan nombor ini. Oke? Oke, saya akan menjelaskan telefon saya. Yang ini, Android saya. Saya akan menunjukkan dengan yang ini. Oke, di sini. Ada beberapa data di sini, kan? Tentu saja. Yang ini saya belum decode. Jadi, apa yang saya akan melakukan, saya akan decode ini sebagai IP. Saya hanya memilih POD 47290. Dan setelah itu, saya akan menunjukkan IP version 3. IP version 4. Tentu saja. Dan saya akan decode ini. Jadi, kita bisa melihat, guys. The RTP, SIP, et cetera. Oke? Jadi, kita bisa melihat di sini. For example, SIP. Ini adalah SIP. Dan juga, jika Anda ingin melihat RTP. Kita bisa melihat dari yang ini, guys. Oke? Halo, teman-teman. Saya tidak maaf. Jika Anda ingin membantu saya, membantu saya, Dengan Treat Me The Coffee. Anda dapat membeli 1 cup, 2 cup, 3 cup, atau 5, atau 100 cup. Anda hanya mengikuti link Buy Me Coffee di deskripsi di video ini. Atau mungkin Anda dapat menggantikan kode ini. Ini, kode ini. Anda dapat menggantikan kode ini. Oke? Dan itu akan menggantikan Anda ke link Buy Me Coffee. Terima kasih banyak, Inet Fan, guys. Jadi, kita bisa melihat dari yang ini. Jadi, Ini adalah panggilan. Yang ini adalah nombor telefon saya. Kita dapat panggilan dari, Let's say. Kita hanya membuka ini. Oke? Jadi, ini adalah panggilan dari Jadi, ini adalah panggilan B Party. Yang ini adalah nombor telefon yang kita panggilan. Jadi, apa yang saya akan lakukan, Saya akan meletakkan kode ini sebagai panggilan, Kita lihat dari yang ini. Ini adalah dua, Ini adalah panggilan di call party. Dan panggilan di calling itu yang ini, guys. Ini adalah panggilan dari calling. Dan ini adalah panggilan dari from. Saya tidak... Saya pikir hanya dapat menggunakan dengan menggunakan ini. Ah, oke. Kita dapat melihat di sini, guys. Jadi, ini adalah panggilan A party. Saya hanya menggantikan ke sini. Saya hanya menggantikan dari sini. Kita dapat melihat ini panggilan dari nombor di A party, number from calling to this number this is the mobile phone that i rooted in this case guys oh okay they are using lucent lucent pcsf in this case okay and of course you can see the contact uri ip but i think this is the ip is the not public ip i think this is their internal ip etc and the most important i think this one guys so this is got request and then if and the status okay and then when this is ringing trying when we pick up the phone there is sensation progressing this case okay so now what i'm gonna do i'm going to disconnect this oh okay i already disconnect this see okay i already disconnect i'm the one who's handing by this case now i'm going to make a phone call again and then i'm going to pick up this and i'm going to sending my the rooted phone the other one is going to be the one who disconnect okay correct right because my phone here is the one who uh what you call this sending by is my phone right and i mean the the phone that we are rooted here is this is the one so i'm going to make a call again for example from this one not the rooted one i'm going to pick up this and this is going to be the one who buy also it's not the rooted one okay okay correct right so the one who sending by the disconnect is the one who reflected here by by this phone number this one is this phone number who sending by in this case and of course some of them they are using uh sbc nokia as well in this case right so it's written here for the ms they also using the nokia pcf i think they're using the lusan we can see it from this one guys okay mobile apps okay guys i think this is the way we want to demystify and decode and break down layer by layer for the whole the voiceover 5g or voiceover new new radio in this case i always say my the perfect videos keep learning and stay humble but so Terima kasih telah menonton